Di Dewan, biarlah kita menunggu keputusan Dewan tentang juga siapa saja yang positif dan lain-lain mungkin ada konferensi PES sendiri oleh Dewan. Nah, untuk yang di eksekutif saya kira, sebenarnya kan kita saat ini kan juga sedang melaksanakan rapid yang dilanjutkan dengan swab kalau ada yang reaktif. Jadi saya kira ini sudah kita antisipasi dengan itu, walaupun ada tidak ada di situ, sekarang ini kan saatnya kita sedang melakukan. Tentu kami nanti akan dibantu oleh Dewan, siapa saja tau yang beraktif, lalu siapa yang berinteraksi secara dekat dengan mereka ya tentu. Tetapi ini kan semua WNS di kemerah daerah kan sudah kita lakukan. Tapi apakah tidak ada misalnya mereka yang pun tak ratu langsung swab saja gitu Pak, misalnya yang di... Enggak harus saya kira, enggak harus ya. Nanti kita bisa hasil rapid itu nanti kan rata-rata sebetulnya orang yang positif itu hasil rapidnya juga reaktif. Tapi yang reaktif belum tentu positif. Tapi kalau yang positif kan memang reaktif gitu ya. Jadi yang reaktif itu belum tentu positif, tapi yang positif kalau di rapid pasti reaktif kan gitu. Kita menggunakan itu karena jumlah pegawai kita cukup banyak, karena pegawainya cukup banyak yaitu kalau kita melakukan swab secara keseluruhan nanti petugasnya kuala. Jadi kita filter dulu dengan rapid. Ada arahan mungkin Pak yang kemarin habis rakor-rakor di komisi-komisi sana untuk observasi diri atau isolasi diri mungkin Pak? Karena kan siapa yang sekarang positif di sana juga belum diumumkan ya. Tidak diumumkan sih Pak, tapi mestinya kan benda harus kasih tahu kan. Ini kan teman-teman dinas kesehatan yang sudah melakukan tracing. Itu kan yang melakukan swab di Dewan kan juga dari kejahatan. Nah tentu ini Bu Pembayun dan timnya bersama dengan Kabupaten Kota tentu sudah melakukan tracing untuk itu. Dan yang berdasarkan tracing sudah berinteraksi langsung tentu dilakukan pindakan. Ada yang di rapid kemudian isolasi diri atau mau swab, itu saya kira sudah dilakukan tim tracingnya. Terima kasih telah menonton!